Intro Hai, halo, salam buat semuanya yang saya kasihi Selamat sore, kembali saya akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama belajar ya Beberapa dari masakan Hong Kong Saat ini saya akan mengajak kalian bagaimana membuat pangsit isi sayur dan pangsit ya Jadi yang diisi dengan sayur dan daging Di sini namanya soykaw Boleh digoreng atau dengan minyak sedikit dan juga boleh dimasak dengan uah Jadi bagaimana cara pembuatannya, mari kita simak bersama-sama ya Ini bahan-bahannya adalah saya menggunakan sawi putih yang sudah saya iris-iris ya Yang sudah saya cacah halus lah, gini ya Ini harus airnya setidaknya kalian peras Seperti ini ya, ini yang sudah tanpa air Nah ini yang belum, jadi seperti ini Nah seperti ini ya, jadi kita peras tanpa airnya sedikit, hampir sedikit sudah tidak begitu ada airnya Tapi ini harus bersih ya kayaknya, atau bisa dengan tangan Setelah itu kita bumbui dengan bawang putih dan bawang putih dan jai Kita parut seperti ini Serta bawang putihnya ya, boleh kalian cacah Ini namanya bawang putih itu kalian sudah tahu ya, suintau Jainya adalah kejong Sudah, ini boleh Ini kita sisikan sebentar Ini akan kita isi dengan Lakin babi ini kita bumbui dulu Bumbunya, ini tadi sebentar Ini tadi bumbunya Nah ini saya taruh di tempat yang agak besar ya Kita kau-kau ini Kita kasih sedikit dari Saus tiram Saus tiram, merica bubuk Ini kita kasih gula sedikit Ya, gula sedikit Kita kasih taufen Tepung maizena Dan Kita boleh menambahkan sedikit Telur Boleh putihnya Boleh putih cantor kuningnya Sedikit Langsung kita aduk Kita aduk hingga Jangan lupa Kasih minyak sedikit Kenapa harus dikasih minyak Minyak itu ini bahasa kantonisnya Layak kita kasih minyak sedikit Supaya Lembut Dan juga bumbunya meresap Ini ya Kita Seperti ini Sekarang akan kita campurkan di Sini Jadi satu dengan Jadi satu dengan sayurnya Jadi kita isi dengan daging dicacah ya Nah ini aku menggunakan daging babi Karena majikanku suka hari ini Minta daging babi cuyuk Nah ini dicacah dulu Terus dibumbui Bumbunya apa? Bumbunya hoya Saus tiram Kecap asin Siaw Terus buciu ven Berica bubuk Tong gula Tau ven Komaisena Dan kita gunakan juga sedikit Kaldu ayam Kita gunakan kaldu ayam Kita gunakan kaldu ayam Terus kita aduk Kita aduk Sampai rata Kita aduk hingga rata Terus kita Tambahkan sedikit Ini ya Tau ven Atau Kepung maizena Kepung maizena Kepung maizena Kita aduk Kita aduk Kita tambahkan sedikit minyak Jadi teksturnya Teksturnya seperti ini Ini enggak saya bikin terlalu Lembut ya Saya menggunakan sayur ini Tapi dicuci bersih Setelah dicuci bersih Kita tiriskan ya Sampai airnya itu Kita peras Maksudnya Jangan sampai Airnya itu kelewat banyak Nanti kalau di Buat bungkus Itu akhirnya Hasilnya enggak begitu bagus Ini Sehingga Agak Menimbulkan Apa Biar Lunak gitu ya Pulen orang-orang Orang Jawa itu bilang Sekarang saatnya untuk membungkus Tau namanya Membungkus itu kita Bisa bilang tau Ini adalah Wandanbei Soe kaubai Jadi kulit tangsit ini Untuk membungkus Kulit tangsitnya itu Dinamakan Wandanbei Atau soe kaubai Dan ya Ini Segini Ini 6 dolar Ya sayang ya Ini 6 dolar Banyak sekali Dan ini untuk tempatnya Kita tak boleh Tebun Bulit tepung teribu Seperti ini Biar enggak Nanti biar 3 Lengket Oke Sekarang kita akan Membungkus Nah ini Perhatikan ya Dan kita boleh Menyediakan Air Ini ya Kita kasih air Sama Tepung Sedikit aja Air Tepung untuk melekatkan Air dan tepung Untuk melekatkan Kulitnya Di dalam Membungkus Ini ya Nah silahkan Ini tangan saya juga bersih Seperti ini Kita pelan-pelan ya Ini untuk melekatkan Mudah Seperti ini Ini kita tarik Ke depan Kita tarik lagi Ke depan Nah kalau isinya Kelewatannya Jadi boleh Lebih dimasukkan ya Jadilah Jadi sudah Kalau terlalu banyak Jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak Bisa tidak cukup Terus nanti hasilnya Membuka semua ya Ini kita Rekatkan Tepung sama air Ini ya Ini ada yang simple Tapi yang mudah Membungkusnya bisa Bermacam-macam ya Sesuai dengan Yang kalian bisa Ya Disini ada ayam Saya memakai Ayam sedikit ya Ini nanti Buat kuah Dan ini akan Kita rebus dulu Ayam Ini adalah Paha ayam ya Paha ayam adalah Kaipei Kaipei Ayam adalah Kai Dan nanti akan Kita rebus Akan kita rebus Sebentar Yaitu jutsoy ya Direbus sebentar Itu namanya Jutsoy Kita kasih Jai Ginget Lihat Kita didikan air Ya Kita Masukkan Dan kita Rebus sebentar Gunanya untuk Merebus sebentar Ini Supaya Ada Ada yang Gak suka Apa Agak Bau Bau Amis Ada yang Mengatakan Amis Gitu ya Ini Sekedar Direbus Sebentar Sudah Sudah cukup Demikian aja Cukup Dan kita Biarkan Mendidih Jadi Jadi kita Biarkan Mendidih Kita Tidak Usah Tambahkan Jai Langsung Kita Masukkan Ayam Tadi Ya Kita Lihat Ya Ini Untuk Putih-putih Seperti ini Boleh kita Hilangkan Jadi Seperti Busa Boleh kita Hilangkan Kita Tidak Mau Ada Seperti Busa Begini Sekarang Sanya Kita Tambahkan Sedikit Gula Kita Tambahkan Sedikit Garam Jim Tom Ini Kaju Bubuk Ivan Jadi Ini Kita Tambahkan Gim Gula Maaf Jim Garam Tom Gula Nah Untuk Air Disini Seperti Ini Ini Juga Dinamakan Tom Jadi Sup Seperti Ini Itu Kita Menamakannya Tom Ya Menyebutnya Tom Jadi Kalau Ada Ayam Disini Ini Kai Namanya Kai Tom Namanya Kai Tom Lihat Ya Sup Ini Sudah Mulai Memutih Kenapa Ini Putihnya Karena Ini Mengandung Bimak Oke Kita Masukkan Satu Per Satu Tapi Ini Langsung Kita Lengket Kita Sepuluh Biji Kita Akan Memasukkan Ini Sepuluh Biji Ini Satu Satu Supaya Dua Tiga Kita Betulkan Dulu Lima Lima Tujuh Lapan jadi ya jadi tinggal ini nanti kita kita koreng ya sudah masak ya ini chicken kita sendirikan ini kita jadi kita sumir-sumir seperti ini ya kita hilangkan tulangnya ya jadilah ini namanya yang berisi dengan pangsit nah ini udah kan baik kalau gitu selamat menikmati bye bye dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati